Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Saya sudah mempunyai tombol semacam ini Dan di sini saya kembali ke scene 1 Lalu saya atur mungkin tempatnya di sini Saya turunkan sedikit Oke, mungkin seperti ini Dan di sini saya memberikan action Saya menambahkan layer baru Dan action script 3 As3 Saya memberikan window Action Oke, di sini saya memberikan stop Dan saya memberikan nama dulu Di home Saya menuju ke instaname dan home BTN Semacam ini Lalu saya menuju ke script lagi Saya seleksi Dan di sini saya memberikan Home BTN Dot Add Event Listener Kurung-buka-kurung tutup Titik koma Dan di sini saya memberikan Mouse Mouse Event Titik dan klik Lalu koma dan fungsi saya Mungkin H home Oke, fungsi saya membuat fungsi Oke, fungsi saya membuat fungsi Function Function Dan H Home Lalu di sini saya memberikan beberapa parameter Dan fungsi Dan fungsi Fungsiku Titik 2 Mouse 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 Event Oke, seperti itu Dan di sini Titik 2 Void Lalu saya memberikan Go To Dan di Go To Saya memberikan And Stop Dan di And Stop Saya memberikan 10 Oke, saya di 10 Akan memberikan sesuatu yang berbeda Mungkin Oke, saya menambahkan di 40 Oke, 50 Saya menuju ke 50 Seleksi semua Dan Insert Timeline Frame Seperti itu Dan di 10 Saya seleksi dua-duanya Insert Timeline Keyframe Oke Di sini Saya memberikan Label Oke, saya memberikan layer baru lagi Dan saya namakan label Oke, saya memberikan label di sini Dan di pertama Saya memberikan H Home Oke, lalu di 10 Insert Timeline Keyframe Saya memberikan mungkin H Product Oke, H Product Dan Saya sudah mempunyai H Home Dan H Product Oke, di H Home Saya memberikan Action lagi Saya memberikan Satu Maka di sini Saya memberikan Satu juga Lalu Lalu saya copy Saya paste Dan saya memberikan Produk Oke, Produk BDN Dan Saya memberikan H Produk H Produk Oke, semacam itu Dan saya memberikan Di sini adalah Fungsiku Dot Target Mungkin Name Dan saya trace Test Gurung Buka Gak Gurung Tutup Dan Titik Komah Jika Saya tes Ters Saya memberikan Di sini Stop Oke Saya memberikan Nama dulu Oke Saya belum membuat Tombol Yang kedua Dan saya Menduplicate Saya menuju Ke Modify Symbol Duplicate Symbol Dan Saya Namakan Mungkin Tombol 2 Oke Dan Saya Memberikan Di Oke Saya menuju Ke Library Jika tidak Ada Silahkan Anda Lihat di sini Jika tidak Ada Oke Di sini Ada Library Saya mempunyai Tombol 2 Dan Saya Drag Kesini Oke Saya sudah mempunyai Tombol 2 Dan Saya Double Click Lalu Saya Lihat di sini Di sini ada Grafik Dan Twin 1 Di sini Saya juga Merubah Jika saya Rubah Umpaknya Seperti ini Saya menuju Ke Tag Jika saya Ganti Dengan Product Maka Semua Akan Tergantikan Oke Seperti itu Dan Saya Tidak Menginginkan Hal ini Terjadi Oke Saya Tidak Ingin Hal ini Terjadi Dan Saya Undo Lalu Saya Menuju Ke Tombol 2 Lagi Dan Di Tombol 2 Saya 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 memberikan Duplicate Duplicate Juga Di Sini Di bagian Tag Di tag Saya Duplicate Lalu Saya menuju Modify Simbol Duplicate Simbol Dan di Sini ada Twin 1 Dan saya Memberikan Twin 2 Saya klik OK Sudah ada Namanya Dan Mungkin Saya Memberikan BTN 2 Tag OK BTN 2 Tag Saya klik Dan Saya Seleksi Lagi Dan Menuju Ke Modify Simbol Swap Simbol Dan Saya Memberikan Buton BTN 2 Tag Oke Semacam Itu Lalu Saya Klik 2 Kali Dan Sekarang Jika Saya Klik Dua Kali Dan Saya Memberikan Product Hah Saya Andu Maaf Oke Saya Menuju Ke Tombol Satu Dulu Disini Saya Klik Dua Kali Juga Lalu Saya Seleksi Juga Disini Dan Saya Duplicate Juga Dan Tombol Satu Tag Oke Oke Dan Sekarang Saya Mempunyai Tombol Satu Tag Oke Dan Saya Kembali Ke Scene Satu Saya Menuju Kesini Dan Saya Klik Dua Kali Lalu Jika Saya Ganti Ah Oke Saya Membutuhkan Duplikasi Lagi Disini Dan Saya Menuju Kemudifi Simbol Disini Saya Bukan Mempunyai Simbol Ternyata Oke Saya Kembali Kesin Satu Dan Saya Coba Untuk Merubah Disini Button Tag Dua Saya Klik Dua Kali Dan Home Semua Akan Berubah Oke Ini Permasalahan Yang Sering Kali Terjadi Kita Tidak Bisa Merubah Oke Saya Ulang Dari Pertama Oke Kita Lanjutkan Ke Materi Materi Selanjutnya Sampai Jumpa Salam